Bagi publik pecinta sebak bola tanah air, nama Jackson Ferrai Ratiago sudah cukup familiar di Indonesia. Jackson merupakan sosok pesepak bola rantauan dari Brazil, yang sukses berkarir puluhan ribu kilometer dari tempat kelahirannya di negeri Samba. Sedotan yang terus digigit dan juga tatapan matanya tajam melihat ke lapangan adalah sedikit penggambaran tentang Jackson F. Ratiago. Datang ke Indonesia 29 tahun yang lalu, pria asli Brazil ini sudah banyak sekali makan asam garam persepak bola nasional. Sebagai seorang pemain, bapak empat anak ini memiliki kemampuan yang istimewa saat jadi pemain dan saat jadi pelatih, ia adalah pengatur taktik ulung. Bahkan, nama-nama semacam Christian Gonzalez atau Marcus Simic pun tidak bisa menandinginya. Menjadi yang terhebat, tidak dilalui pria Brazil seperti membalikkan telapak tangan. Bisa dikatakan, perjalanannya penuh liku. Hidup di pinggiran daerah Rio de Janeiro Brazil bukanlah suatu hal mudah untuk Jackson muda. Sebagai pocah belasan tahun, ia sering sekali lakukan tindakan kekerasan bersama temannya. Setiap hari ia bergelai dan berperang dengan kelompok-kelompok geng yang jadi musuhnya. Lantaran hal tersebut bakat besarnya dalam sepak bola sempat tenggelam. Puncaknya adalah saat di usia 13 tahun Jackson masuk ke penjara di negara ia tinggal. Kisah guru ini sempat membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi selama dua hari. Melukai lawannya, disebut-sebut jadi alasan dirinya masuk kurungan. Meski sempat terprosok ke dalam lembah hitam, namun berkat hal tersebut ia menemukan secercah hidayah dalam hidup. Kehidupannya mulai membaik dan melanjutkan lagi karir sepak bolanya yang sebenarnya sudah dimulai sejak 7 tahun. Jackson muda adalah pemain berbakat di klub besar Flamingo. Potensi tersebut menjadikannya sempat satu tim bersama Serginho. Bahkan, bisa dibilang kemampuannya jauh lebih hebat dari legenda AC9 tersebut. Namun sayang, meski memiliki kelebihan dibandingkan rekannya, tapi merekalah yang berangkat ke Eropa. Sebagai pemain asal benua Amerika, hasrat berkelana layaknya pesepak bola asal negara tersebut juga dimiliki oleh Jackson. Pada tahun 1994, ia akhirnya meninggalkan tempat kelahirannya yakni Brazil untuk bermain di Asia Tenggara. Dan dari sinilah, kisah tersesatnya mantan pelatih bersipura ini dimulai. Mengaku dijanjikan bermain di Malaysia, ia malah mendarat di Indonesia. Tak ingin kembali dengan tangan hampa, ia akhirnya memutuskan untuk terus berjuang di tarah air. Memulai debut dengan klub asal Jawa Timur yakni Petro Kimia, karirnya bisa dikatakan sukses untuk pemain muda yang habis sembuh dari cedera. Saat berkostum kuning, ia sukses raih gelar kedua Liga Indonesia. Setelah hanya puas menjadi juara kedua bersama Petro Kimia, ia memutuskan untuk melanjutkan karir ke PSM. Namun, tak lama pada tahun 1996 dirinya hijrah ke Persebaya, Surabaya. Di tempat inilah pria penyuka makanan rawon ini raih puncak kejayaan. Gelar juara Liga dan pemain terbaik Liga Indonesia 1996-1997 jadi buktinya. Keganasan saat itu tidak usah ditanyakan lagi, hampir setiap yang melawannya berhasil dirobek gawangnya. Pemain asing paling terkenal di seantero Surabaya ini mencatat 26 gol sepanjang perjalanan kompetisi Liga Kansas musim 1996-1997. Catatan ini membuat dirinya mendapat predikat penyerang asing tersubur sepanjang masa di Persebaya, Surabaya. Dari 26 gol tersebut beberapa dicetaknya melalui cara-cara yang unik dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Yang paling diingat tentu adalah gol akrobatik bicycle kick, yang pernah dicetaknya tatkala melawan Bandung Raya di Surabaya yang berkesudahan 3-0 untuk kemenangan tim Bajul Ijo. Dan satu gol lagi diceploskan ke gawang Ansar Abdullah, penjaga gawang PSM Makassar, di partai semifinal yang berakhir 3-2 untuk keunggulan Green Force. Jackson merupakan tipikal pemain asing yang kuat dan dibekali skill sepak bola komplit. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia, ia sempat berkarir bersama klub China Guangzhou Matsunichi dan merapat ke klub Singapura Keilang United hingga tahun 1999. Jackson kembali ke Persebaya Surabaya pada tahun 1999. Karena merasa usianya tak lagi muda, ia memilih pensiun sebagai pesepak bola pada tahun 2001 di Petro Kimia, klub pertama sekaligus terakhir di Indonesia. Setelah itu, pria kelahiran Rio de Janeiro itu memutuskan untuk melanjutkan karirnya di lapangan sebagai pelatih. Tentu, bukan dengan cara instan. Jackson meretas karirnya menjadi sang juru taktik. Adalah asyabab Surabaya klub anggota Persebaya yang menerimanya sebagai pelatih. Kemudian, ia melanglang Indonesia dengan melatih Persebaya, Persita Tangerang, Persiter Ternate hingga Persipura Jayapura. Menahkodai tim Bajul Ijo, karir kepelatihannya melesat dengan mampu membawa kesebelasan tersebut juara pada kompetisi tahun 2004. Meski sempat tenggelam saat membesut Persitara lantaran bertengkar dengan manajemen klub, tapi akhirnya Jackson kembali bangkit dengan membawa juara Persipura Jayapura di Indonesia Super League tiga kali. Berkat prestasinya itu, Jackson dititipkan amanat menjadi pelatih sementara tim Nas Indonesia ketika masa-masa kisiru PSSI pada tahun 2013 lalu. Selama menetap di Indonesia, Jackson F. Diago sudah mendapatkan segalanya. Ia meraih berbagai trofi juara, baik sebagai pemain maupun pelatih. Prestasi itu membuatnya pernah didaulat menjadi pelatih tim Nas Indonesia saat menjalani kualifikasi Piala Asia 2015. Jackson juga menyandang status warga kehormatan Surabaya, kota yang kini jadi tempatnya menetap bersama keluarga kecilnya. Keluarga Jackson F. Diago memang multikultural. Dia sendiri berasal dari Brazil dan menganut agama Kristen. Adapun istrinya, Nadira Bajamal adalah wanita keturunan Arab beragama Islam. Sementara itu, anak buah cinta keduanya Hugo Samir mengikuti ibunya mengenut agama Islam. Meskipun demikian, perbedaan budaya dan keyakinan tidak mengurangi kebahagiaan setiap hari kemenangan tiba. Justru sebaliknya, perbedaan budaya membuat hari raya keluarga pesepak bola ini terbilang unik daripada keluarga lain pada umumnya. Menjadi sosok yang memiliki prestasi di dunia sepak bola Indonesia, membuat kehidupan pribadi keluarga pelatih berkelahiran berhasil ini juga menjadi sorotan. Beberapa waktu lalu, dirinya membagikan kebahagiaannya lantaran sang anak, Hugo Samir menuai prestasi gemila. Perbeda agama tidak lantas membuat keluarga pelatih yang berusia 58 tahun ini menjadi bercerai-berai. Jackson F. Diago justru mendukung penuh keinginan dari Hugo Samir, anaknya yang beragama Islam untuk mencapai semua mimpinya. Salah satunya yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Dengan penuh kebahagiaan, mantan pelatih persepaya Surabaya itu membagikan momen tersebut di akun Instagram pribadinya. Bahkan, dirinya juga menuliskan ucapan kepada sang buah hati tercinta yang telah menuai prestasi sebagai penghafal Al-Quran. Hugo Samir termasuk dalam 30 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan atau TC. TC tersebut sebagai persiapan menghadapi piala Asia U20 2023. Dari 30 nama, terdapat 5 pemain yang baru dipanggil Sintayong dan salah satunya adalah Hugo Samir. Meski ayahnya berasal dari Brazil dan masih berkeluarkan negaraan Brazil, Hugo Samir adalah putra Indonesia. Hugo Samir diketahui lahir di Surabaya Indonesia pada 25 Januari 2005 silam. Ia lahir dan besar di Indonesia. Tak heran jika ia berhak untuk membela Garuda Nusantara. Meski berbeda agama, lelaki yang kini fase berbahasa Indonesia dan Jawa ini memiliki keluarga yang harmonis. Menikah dengan Nadira Bajamal beberapa tahun yang lalu, kini dirinya diketahui memiliki dua orang anak laki-laki. Bahkan, keluarga Jackson F. Diago yang kian harmonis tersebut, kini memutuskan untuk tinggal di Surabaya, kota kelahiran sang istri tercinta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!